Intro Selamat pagi pemirsa, kali ini bersama saya Maida Alaisha di Liputan Seputar Dunia Pendidikan. Kali ini saya sudah berada di area pembangunan Majid Itno Koldun yang sedang direnovasi. Mari kita lihat liputan selengkapnya. Masjid Itno Koldun yang berada di SMK Negeri Satu Kendal sedang dilakukan renovasi. Masjid ini akan dibangun menjadi dua tingkat. Sementara waktu, guru dan siswa dialihkan ke Gor untuk sholat sementara. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa SMK CTV yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah SWT. Di sini kita berada di lingkungan SMK Negeri Satu Kendal. Tepatnya berada di Masjid Itno Koldun SMK Negeri Satu Kendal yang sedang dalam proses pembangunan. Karena Masjid Itno Koldun ini masih membutuhkan progres untuk membangun sampai dengan dua lantai. Sehingga kurang lebih total biaya yang diperlukan untuk pembangunan Masjid Itno Koldun ini yaitu sekitar 600 juta. Dan kepada hadirin semuanya, bagi yang mau menginfakkan dananya, mau menginfakkan rezekinya untuk pembangunan Masjid Itno Koldun SMK Negeri Satu Kendal, bisa datang langsung ke sekolah atau lewat rekening yang sudah tertera pada poster. Diharapkan pembangunan Masjid Itno Koldun SMK Negeri Satu Kendal ini segera diselesaikan karena proses ini juga membutuhkan waktu yang tidak pendek. Sehingga kita melaksanakan kegiatan ibadah sholat perdu dan sholat jumat berada di Gor Singgi SH untuk sementara waktu. Sehingga kegiatan keagamaan kita pindahkan dari Masjid Itno Koldun SMK Negeri Satu Kendal beralih di Gor Singgi SH SMK Negeri Satu Kendal. Demikian laporan yang bisa saya semakan atas nama pengurus takmir Masjid Itno Koldun SMK Negeri Satu Kendal melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi liputan mengenai renovasi pembangunan Masjid Itno Koldun bersama saya Maida Alaisha dan tim kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.